Oke kembali lagi di channel saya nah di video kali ini kita akan nge-review sebuah produk sebelumnya saya cerita sedikit ya jadi ini adalah pengalaman saya pertama kali belanja di online blibli.com karena kita tahu marketplace online itu kan banyak ya ada Tokopedia Shopee nah ini pengalaman pertama kali saya belanja di blibli.com jadi kalau buat teman-teman yang mau belanja di blibli.com ini lagi ada gratis ongkir dan penirimannya cepat jadi waktu dari saya pesan sampai balangnya itu dua hari ya terus dia bilang 100% kualitas terjaminnya memang kelihatan ini sih dari packing kita bisa lihat ya semua ada segelnya ada dus-dusnya juga padahal kayak barangnya nggak gede deh nggak gimana gede tapi biasanya gede banget gitu oke langsung kita buka aja ya oke langsung kita buka aja ini dia oke kita buka dulu bubble wrapnya oke nah ini dia sebelum kita buka kita review dulu boxnya ya Nah jadi ini adalah sebuah powerbank mereknya roaf by by angkap ya Oke jam starter jadi ini mungkin powerbank yang selain bisa buat ngecas HP tapi dia bisa buat jumper juga jumper jumper laki mobil gitu ya Nah di sini dia ada tulis nih effortless jam starting ya jadi ini mungkin maksudnya tombolnya itu mudah ditekan kali ya lalu superior safety ya kita bisa lihat bentuknya ya ini tebal banget ya sampingnya ya kayak pakai karet pelindung gitu ya terus ditulis IPX5 water resistance gitu nah di sini juga kita bisa lihat ada dua klaim oke satu yang positif satu yang negatif berarti betul dia bisa buat jumper laki mobil ya di samping kanan boxnya kita bisa lihat drive smarter goldfield logo mungkin logo dari mereknya ya Nah di bagian belakang ini kelihatan ada spesifikasinya oke jadi kapasitas kapasitas dari powerbanknya itu 9000 mAh ya atau setara dengan 33,3 Watt ya outputnya itu 3 ampere ya inputnya 1 ampere Oke dimensinya 155 x 85 x 30 mm nah ya kira-kira kalau kita beli powerbank ini kira-kira dapat apa aja sih Nah di sini dia tulis ada dapet jam starternya jam starternya jam starternya terus ada micro us kabel micro USB Oke terus ada 15 volt wall adapter kabel adapternya ya apa maksudnya colokan kepala adapternya terus 12 volt vehicle outlet adapter gitu terus jadi adapternya mungkin dia ada dua ini ya kayaknya ya satu yang buat colok di rumah sama satu lagi yang bisa kita buat ngecas di mobil itu dia ada jamper kabel juga Oke jadi ada kabel jumper sama klaimnya tadi sama ada carrying case jadi dia mungkin dapat tas juga nih kayaknya ya Epic Art and manual mungkin manual book ya ini produk namenya namanya raw jam starter modelnya itu r3110 at in China Oke di sini ditulis roaf is brand by anchor innovation segitu tapi roaf ini setahu saya dia memang selain bikin powerbank dia juga ada bikin eh macam-macam ya sesuai sape kayak charge-charge sape yang untuk di mobil dan beberapa produknya kita mungkin nanti bisa langsung aja dikunjungin ke websitenya ya Oke eh ini sepertinya di kalau di atas kita bisa lihat ini sepertinya segelnya ya scratch uncheck gitu Oke langsung kita buka aja ya jadi ternyata bener aja ya di dalam boxnya ini ternyata masih dibungkus lagi sama tas ya ini tas yang kerry tadi supaya mungkin powerbank itu bisa dibawa-bawa gini ya Oke nah ini juga udah dapat kartu garansinya Oke nah kita buka aja Oke ini kita lihat ini kayaknya manual book ya ada kelihatan ya ini nah ini dia ini powerbank nya oke powerbank nya kita pinggirin dulu ya kita lihat dulu yang didalam tasnya ini isinya ada apa aja ini untuk tasnya dia bagus ya penempatannya ya powerbank nya dia taruh sini jadi kelihatannya tuh rapi ya untuk kabel-kabel tuh ini kabel-kabel disini nah ini yang saya bilang tadi nih ini kabel klaim untuk jumper nih jadi untuk mungkin untuk yang jumper kaki mobilnya ya oke nah ini ada wall adapter nya juga terus ini kabel jumper nya tadi oke oke nah ini kabel jumper nya ini untuk kaki mobil ini untuk yang ke powerbank nya nah kayak gini terus ini ini kabel ini itu apa namanya tadi dia bilang car charger adapter ya ini bisa di charge di mobil juga nih gitu oke sama kabel dapet kabel micro usb juga nah sekarang kita langsung ke powerbank nya oke jadi ini kelihatan powerbank itu besar ya ya memang seperti powerbank ini yang kapasitasnya 10ribuan ya 10ribu ke atas ya nah kesan pertama waktu saya kegang powerbank ini cukup cukup padat ya terus ini juga bentuk-bentuk dari bodinya ini juga sporty banget ya oke nah disini untuk tombol tombol power on off nya terus disini ada tulisan 12 volt 400 ampere dengan kapasitas 9000 mAh ya nah disini di atasnya ini ada lampu LED nya ya disini ada ada kelihatan 25% 50% 75 dan 100% mungkin ini ini indikator lampu kapasitas dari powerbank nya ya oke terus kita lanjut ke samping ini tuh ada ke ini tuh slot untuk ini ya untuk jumper ke ke ini ke aki mobil ya jadi nanti yang ini akan dicoba kesini oke lalu nanti akan dicoba jumper ke aki mobil terus yang bagian atas kita lihat oh ini output ya ini output untuk ngecas nya ya oke ini ini tuh input untuk pengisian dayanya ya oke nah yang menarik dari powerbank ini juga ternyata ternyata dia punya lampu flashlight ya center ya di belakangnya kayak gitu tapi sebelum kita menggunakan ini kalau nggak baiknya kita baca dulu ya buku panduannya karena disini tuh ada menjelaskan tentang bagaimana cara menjampak kaki mobil yang benar terus dia juga ada jelasin tentang pengisian cara penggunaan dari powerbank itu sendiri dan bermacam-macam jadi nanti buku manual juga boleh dibaca-baca sekarang akan langsung kita coba nyalain aja ya powerbanknya oke nah disini kelihatan kalau dayanya baru di kisaran 50% ya oke kita akan coba sekarang kita akan coba untuk pengisian dayanya ya nah tadi saya udah coba colok ya dari kabel iPhone kabel casenya iPhone ke HPnya tapi powerbanknya belum nyala ya berarti tetap kita harus nyalain dari power on off nya ya nah disini kelihatan ya kalau dia ngecas nah sekarang kita akan mencoba fitur flashlight nya ya jadi kalau untuk nyalain flashlight nya itu yang dibelakang ini kita cukup tekan ini nama satu detik nah dia akan nyala ya terus kalau tekan lagi nah dia bisa clap clip kayak gitu nah kalau kita tekan lagi nah dia bisa clap clip nah untuk matiin tekan lagi lamaan nah dia mati wah kok nggak mau nyala wah pakinya sewak nih nah mampu nyala 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 mampu nyala